Keluarga menyambut baik pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir. Pembebasan Baasyir diputuskan melalui pertimbangan panjang sejak awal tahun lalu. Kauhidodo memutuskan membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir. Presiden mengatakan, Baasyir dibebaskan karena faktor kemanusiaan, mengingat usia, serta kondisi kesehatan. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan panjang, termasuk mempertimbangkan keamanan serta kesehatan Abu Bakar Baasyir. Pertimbangan dilakukan melibatkan banyak pihak, termasuk Kapolri Tito Karnavian, Menkopol Hukam Geranto, serta Pakar Hukum Yusril Iza Mahendra. Pembahasan bahkan sudah dilakukan sejak awal tahun 2018. Proses pembebasan akan disiapkan serta dilaksanakan oleh Polri. Baasyir sebelumnya difonis 15 tahun penjara, karena terlibat sejumlah aksi terorisme di Indonesia, ia telah menjalani hukuman selama 9 tahun penjara. Dijadwalkan syarat administrasi pembebasan Abu Bakar Baasyir dari Lapas Gunung Sindur Bogor akan selesai pekan depan bersama Kalapas serta pengacara Baasyir. Baik, mungkin kapasitas pembebasan bersyarat ini, ini kan masih proses gitu kan, belum dilakukan, eksekusinya belum. Jadi kami tidak akan mungkin panjang lebar gitu kan, karena sudah disaksikan oleh bapak-bapak, tadi langsung yang menyampaikannya akan prop justru. Kami menunggu perintah dulu dari Pak Menteri, dari Dirjen, dari Ibu Dirjen, dari Kakak Wil, kalau sudah ada suratnya, baru kami akan laksanakan. Sementara itu, Putra Baasyir, Abdulrohim bersyukur dengan pembebasan ayahnya. Ia berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang memperakarsai pembebasan itu. Pertama, kami bersyukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang besar ini, dibebaskannya beliau dari penjara ini, dan ini merupakan hal yang wajib kami syukuri atas nama keluarga, juga kami berterima kasih kepada siapapun yang terlibat di dalam supaya kami untuk memperjuangkan, membebaskan beliau memperjuangkan hak-hak beliau selama ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bang Yusril atas upaya dan usahanya selama ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ini di dunia memilih akhirat. Semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai amal soleh buat siapapun yang terlibat, di mana pun dan apapun peran yang sudah dilakukan. Abu Bakar Baasyir kini berusia 81 tahun, ia beberapa kali dirawat di luar lapas karena sejumlah penyakit yang diderita. Pada Maret 2018 lalu, Jokowi juga sempat memberi izin kepada Baasyir untuk dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tim Kontributor, Berita 1 Jawa Barat.